Intro Oke selamat datang kembali teman-teman di tutorial Guru 3 Dimensi bersama dengan saya Suleiman Santoso dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di video sebelumnya yaitu mengenai physics body jadi kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang static body sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya rigid body nah rigid body ini teman-teman seperti yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya yang rigid body ini adalah sebuah penda physics atau physics object yang tidak kita gerakan secara langsung tapi dia bisa bergerakan dengan diberikan gaya gitu ya jadi kalau misalnya kita dorong atau kita bakalan gravitasi maka dia akan jatuh kalau kita dorong kita akan bergurung dan seterusnya nah disini kita punya beberapa property yang ada di setiap rigid body teman-teman kalau yang node, yang spatial, dan collision object kita sudah bahas berarti sekarang kita akan bahas yang disini dulu aja karena kita mulai dari modenya dulu jadi rigid body ini teman-teman tidak seperti static body dia punya beberapa mode kita punya rigid, punya static, punya karakter, dan punya kinematic jadi disini rigid body ini bisa berubah jadi static jadi kalau dia static artinya dia tidak bergerak kecuali kita coding supaya dia bergerak kita punya karakter disini kalau karakter berarti rigid body-nya ini bisa bergerak tapi tidak bisa berputar teman-teman ini karakter dan kalau kinematic berarti dia seakan-akan dia seperti kinematic body tapi digerakannya dengan coding juga gitu ya itu adalah tipe mode-mode yang tersedia dalam rigid body kalau teman-teman oke berikutnya kita punya mass dan weight mass dan weight ini saling terpengaruh, terkait teman-teman jadi kalau kita lihat mass-nya kita naikin maka weight-nya juga naik kalau weight-nya kita turunin, mass-nya juga turun jadi kita bisa lihat disini ada beratnya, mass-nya daripada benda tersebut ini mengaruh kemana teman-teman mengaruh nanti kalau misalnya dia ditabrak kalau misalkan dia terkena gaya, efeknya seperti apa kalau misalkan gravitasi sih kalau misalkan kita punya benda, dua-duanya sama beratnya kalau disini kan jantungnya sama kita tergantung kalau nanti kita punya perlambatannya seperti apa physics material override ini ada yang kemarin kita sudah bahas ya jadi kita tidak akan bahas ini kita akan lihat gravity scale dan gravity scale ini adalah seberapa besar skala gravitasi yang diberikan jadi kalau satu, berarti gravitasinya sesuai dengan gravitasi standar gravitasi standarnya berapa? nah teman-teman bisa lihat dia di project setting di bagian physics di physics kita bisa lihat ini ada default gravity default gravity-nya adalah 9,8 dengan faktornya itu di min 1 berarti dia turun ke bawah dengan besarnya 9,8 teman-teman bisa mengubah semua settingan-settingan physics-nya disini teman-teman di dalam si project setting lalu physics oh iya, by the way, physics engine ini bisa pakai yang kemarin juga teman-teman, kayak quadrat physics atau bulat physics oke nah, tadi seperti saya bilang ini gravity scale ini akan pengaruhi seberapa besar gravitasi yang pengaruhi si rigid body masing-masing jadi kalau rigid body yang pertama gravity scalenya 1 dan rigid body yang kedua gravitasi scalenya 2 saya bikin dia lebih tinggi sedikit aja ini saya settingnya diubah dulu ya teman-teman tadi ada yang saya ubah-ubah gitu ya kita jalankan dulu kita bisa lihat bahwa si rigid body-nya itu turun yang kedua duluan karena dia gravitasinya lebih besar walaupun dia mantul gitu teman-teman nah itu adalah gravity scale berikutnya kita punya custom integrator custom integrator ini berguna kalau nanti kita pengen mengolah si gaya-gaya-nya sendiri jadi kalau teman-teman pengen sebuah benda yang unik gitu ya yang pengen diatur sendiri gerakannya kalau kena banyak gaya sekaligus gitu ya teman-teman bisa checklist custom integratornya on tapi kalau enggak, enggak usah gitu ya berikutnya kita punya continuous CD continuous CD ini adalah continuous collision detection artinya si collision detection itu dihitungnya itu sangat sering sekali jadi dia akan menghitungnya itu sebelum terjadi tumbukan biasanya itu kalau udah terjadi tumbukan baru dipindahin sekarang enggak tiap kali jalan pun dicek gitu ya continuous perhitungannya gitu ya kalau dengan menggunakan continuous CD ini maka gerakan daripada rigid body kita ini jadi lebih tepat gitu ya teman-teman ya ini kalau misalnya kita gerakannya ada benda-benda fisik yang sangat membutuhkan ketepatan gitu ya akurasi teman-teman pergerakannya maka teman-teman bikin continuous CD ini on tapi kalau enggak enggak usah teman-teman nah ini ada contact reported contact reported itu ada angkanya bisa dari 0 awal defaultnya contact reported ini nyambungnya sama contact monitor teman-teman contact monitor ini adalah kalau di on berarti si benda rigid body ini ketika dia nubuk sesuatu dia akan mengeluarkan sebuah signal kalau teman-teman ingat di godot ini signal ini bisa ditambahkan atau kita tampilkan dengan sebuah function sehingga nantinya bisa menghasilkan sesuatu gitu ya nah contact reported ini adalah jumlah contact yang dia catat untuk setiap pertumbukannya jadi kalau misalnya kita cuma kasih satu berarti dia cuma nge-dereksi satu tumbukan tapi kalau misalnya kita kasih dua dua tumbukan tiga tumbukan dan seterusnya berapa kali kontak kontak itu nyentuhnya berapa kali kalau misalkan dia nyentuhnya banyak sisinya teman-teman maka kontaknya juga banyak jadi teman-teman isi-isi aja ini sesuai dengan perluan gitu ya kalau kontak monitornya saya on kontak reportnya yang 4 misalkan ya kemudian saya punya disini kebetulan saya udah ada scriptnya gitu ya teman-teman tapi kalau supaya kita lebih ini ya supaya kita lebih tahu lagi saya akan buang dulu scriptnya saya detach dulu kita akan pasang sebuah script baru kita pasang script kita kasih namanya beda aja rigidbody 2 misalnya misalnya pasang rigidbodynya ya si scriptnya itu di rigidbody teman-teman kalau teman-teman mau pasang di spasial juga boleh di topnya atau dimanapun juga boleh asal bisa akses ke rigidbodynya ini adalah isi fungsinya kita hapus dulu nah teman-teman saya akan cek di rigidbody nah ini kalau saya rigidbody yang ke satu ini saya pasang kontak monitornya on kontak reportnya 2 kita bisa ke bagian node disini dan kita bisa pasang si body entered ini double click dan kita akan pasang dia dengan si script yang tadi kita akan connect ya kalau teman-teman lupa tentang signal boleh lihat di video-video sebelumnya tapi ini adalah cara untuk kita memasang kayak event listener kalau di bahasa lain ya jadi ini adalah cara untuk kita memasang function ke sebuah event sebuah kejadian dalam kasus ini kalau rigidbody kita nubuk sesuatu nah kita bisa bilang disini print contact nabrak gitu ya kita bisa lihat kalau kita jalankan sekarang ketika dia jatuh kita akan keluar kontak disini jadi dia nabrak mungkin kurang kelihatan kita kasih dia bounce sedikit aja biar dia berkali-kali jatuhnya ya kita kasih dia physics material kita kasih dia bounce yang satu supaya dia terus-terusan jatuh gitu teman-teman kita jalankan kita jalankan kita bisa lihat setiap kali dia menyentuh tanah dia akan nambah kontak disini oke ya kembali lagi ke rigidbody nya kita balikin lagi si bounce nya tadi sudah sampai ke kontak monitor kita akan ngomongin soal sleeping dan can sleep disini jadi sleeping dan can sleep ini nyambung teman-teman sleeping ini adalah kalau misalkan kita pengen bilang si permukaan saya ini rigidbody nya ini pengen ditidurkan dalam artian kalau dia tidur dia tidak bergerak dia tidak terkena gravitasi dia tidak terkena sama force yang lain atau dorongan yang lain dia bakal diem dulu dia baru jalan kalau misalkan dia ditabrak oleh physics body yang lain atau kalau misalkan kita secara spesifik menyuruh dia bergerak menggunakan coding nah jadi kalau misalkan begini kita akan coba si rigidbody yang pertama ini akan saya can sleep nya on sleeping nya juga on jadi supaya dia langsung jalan sleep nya kita jalankan dia diem teman-teman karena dia tidak lagi menjalankan gravitasinya karena dia lagi sleeping lagi tidur nah tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman menggunakan physics engine nya yang godot physics disini kita ternyata si sleep nya masih belum jalan teman-teman jadi akan tetap jatuh juga jadi kalau teman-teman pengen menggunakan sleep ini pastikan menggunakan si engine nya yang bullet oke 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 nah sekarang kalau kita pengen ngecek apakah dia bangun kalau terkena objek yang lain kita akan pindahkan siti pad yang kedua ini di atasnya dia sedikit supaya dia menyentuh begitu ya teman-teman seperti itu kita set dia di atas begini maka kalau kita jalankan sekarang dia akan terkena gerakan yang kedua dan jadi jatuh terkadangnya kan diem ya teman-teman tadi kan dia diem sekarang kalau dia jalankan kita akan jatuh dan terkena begitu oke nah itu sleep nah berikutnya teman-teman rigidbody juga bisa punya axis lock axis lock ini adalah kalau misalnya kita pengen menghentikan pergerakan si rigidbody ini terhadap sumbu tertentu misalkan kalau sumbu Y nya tidak mau bergerak kita checklist sumbu Y nya rigidbody yang ini maka ketika kita dorong tadi dia tidak akan bergerak ke bawah tapi dia bergerak ke samping karena gak bisa bergerak ke bawah oke teman-teman jadi ini kita bisa lock supaya dia gak bisa bergerak ke arah sumbu Y sumbu X atau sumbu Z ataupun berputar ke arah sumbu X, Y, Z ini jadi tergantung teman-teman mau diaktifinnya yang mana begitu berikutnya lagi kita punya linear dan kita punya angular speed disini jadi kalau teman-teman pengen menggerakkan si rigidbody kita ini kita bisa gerakkan langsung kecepatan dasarnya disini jadi kalau kita misalnya gerakkan dia ke sumbu Z satu begitu maka kita akan bisa lihat si rigidbody saya ini akan bergerak terus skala sumbu Z seperti itu by the way kita juga punya damping disini damping ini adalah kayak perlambatan ya teman-teman jadi kalau misalkan saya set min satu berarti dia tidak diperlambat tapi kalau saya set dia jadi satu maka dia diperlambat kalau kita lihat ketika dia jalan ke kanan dia akan berhenti setelah dia jalan beberapa saat oke nah kalau kita kasih dia nilainya yang besar misalkan 5 maka dia akan berhentinya jauh lebih cepat dia langsung berhenti berikutnya teman-teman kita juga punya yang namanya angular velocity jadi angular velocity ini adalah kecepatan sudut kecepatan sudut itu kalau dia pengen berputar contohnya kalau misalkan saya pengen putar dia setelah sumbu Y sumbu Y itu yang hijau ya teman-teman jadi dia muternya gitu ya kita akan coba dulu jatuhkan dia di bawah supaya dia di bawah aja supaya dia langsung di bawah supaya dia tidak jatuh teman-teman ya kalau linearnya kita matikan dulu ya teman-teman ya kita matikan linearnya supaya jangan mengganggu gitu ya kita bisa lihat nah kita bisa cek nah ini dia berputar setelah sumbu Y teman-teman semakin lama dia berputar kita bisa lihat kecepatan disini kalau 1 ya sebegitu kecepatannya kalau kita kasih 5 berarti dia kecepatan berputarnya juga akan naik seperti itu dan kita juga bisa kasih damping juga untuk velocity yang angular juga bisa teman-teman jadi kalau bisa kita kasih 4 maka ketika dia berputar dia akan berhenti setelah berapa lama oke oke itu adalah properti-properti dasar daripada rigidbody yang ada tersedia di Godot setelah kita membahas tentang properti daripada rigidbody berarti sekarang saatnya untuk kita membahas codingannya gimana cara kita bisa menggerakkan rigidbody kita ini dengan kode dan menggunakan scriptnya gitu ya kalau tadi kita sudah menambahkan script untuk kalau misalkan rigidbody kita itu bertubruk dengan sesuatu sekarang kita pengen bisa menggerakkan rigidbody-nya menggunakan codingan kita jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasi rigidbody ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ini untuk menggerakkan si rigidbody kita tapi umumnya teman-teman ada 2 jenis yang utama yaitu yang namanya force dan juga ada yang namanya impulse disini teman-teman perhatikan ada yang namanya central force dan add force juga ada yang namanya apply impulse dan apply central impulse ini adalah 2 method atau 4 method sebenarnya yang bisa digunakan untuk kita menggerakkan si rigidbody kita ada integrate forces disini integrate forces ini adalah sebuah function yang kalau kita pengen ngitung sendiri pergerakan fisikanya kita pakai ini tapi kalau kita gak ngitung sendiri kalau kita pakai yang pakai yang udah ada ya kita pakai aja force dan si impulse disini disini sebenarnya juga ada add torque tapi torque ini torque dan torque impulse ini sebenarnya lebih ke arah putaran jadi kalau teman-teman udah mengerti force udah mengerti impulse teman-teman pasti udah ngerti torque juga jadi saya akan jelasin dulu apa bedanya sih antara force dan apa bedanya sih dengan impulse ini saya akan bikin dulu sebuah codingan teman-teman di dalam codingan saya ini saya akan tambahkan sebuah codingan di function process physics process ini adalah sebuah function yang akan dipanggil berulang-ulang dan di dalamnya itu terjadi proses fisika jadi perhitungan fisikanya terjadi dalam function ini teman-teman dan disini kita akan tambahkan if input disini is action just press ya ui last jadi disini saya pengen gerakan si benda saya ini kalau saya tekan tombol kiri ya kalau tombol kiri ditekan pengen ngapain disini saya akan panggil yaitu apply central impulse kemudian kita akan kasih vektor 3 vektor 3 nya ini 0 0 misalkan disini saya butuh variable ya saya kasih variable namanya speed dia 10 kemudian kita akan kasih speed dikali dengan delta kenapa dikali delta teman-teman karena disini apply central impulse itu belum dikalikan delta jadi harus dikalikan delta supaya dia sinkron dengan si physics process nya jadi disini kalau saya lakukan sekarang ui left kita tambahkan sebuah vektor 0 0 1 berarti ya teman-teman kita akan coba lihat berarti kalau saya tekan sekarang tombol left nya berkali-kali dia akan seakan-akan tergeser terdorong ke sebelah kiri teman-teman nah ini kita lihat dulu ya tadi kita pasang damping oh enggak kita pasang damping di angular ya kita pasang damping di angular pendingan enggak pasang damping oke apa itu impulse apa itu force teman-teman jadi disini impulse itu kalau menurut dokumentasi gue impuls itu adalah sebuah gaya yang terjadi tiba-tiba jadi kayak pukulan tendangan yang tiba-tiba itu namanya impulse dan jangan dipakai impulse ini terus-menerus jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang sifatnya terus-menerus kita enggak pakai impulse impulse itu cuman kalau misalkan kita ada dua biliar kita dorong atau peluru kita lempar gitu ya nah itu menggunakan yang namanya impulse karena sekali aja buat dipakainya gitu ya sekali dikenakan gaya nya udah gitu udah gitu ya nah tapi kalau disini yang namanya force itu adalah kita dorong terus-menerus jadi force itu kayak mendorong impulse itu kayak dipukul gitu ya nah itu membedakan ya teman-teman nah disini sebenarnya bisa aja kita panggil impulse terus-menerus bisa aja seakan-akan kayak force cuman jadinya gak nanti bisa terjadi bug teman-teman jadi bisa terjadi perhitungan yang salah kalau merupakan dokumentasi jadi sebaiknya digunakan sesuai dokumentasi aja yaitu kalau menggunakan impulse untuk sesuatu yang hanya sekali-kali untuk force kalau untuk sesuatu yang kontinus jadi disini kita ada apply central impulse selain apply central impulse teman-teman kita juga punya yang namanya apply impulse jadi sebenarnya disini ada apply impulse jadi bukan apply central impulse tapi apply impulse bedanya apa yang sentral dengan yang impulse biasa ternyata yang apply impulse biasa itu ada dua parameternya yaitu vexation-nya dan impulse-nya oh iya by the way teman-teman yang pertama ini dulu ya yang pertama ini saya belum jelasin tadi apply central impulse ini menerima sebuah parameter yaitu vektor 3 vektor 3 nya disini 0, 0, 1 kalau teman-teman lihat di dalam 3D kita disini 0, 0, 1 itu kemana sih sebenarnya gitu ya kalau kita lihat ini 0, 0, 1 itu berarah ke arah Z positif nah Z positif belah mana teman-teman kita lihat disini ini adalah si di badi saya nih di badi saya ini kalau misalkan transformnya saya gerakan transformnya nih ya ke arah Z positif nih saya gedein Z nya ya kita akan lihat dia bergerak ke arah kiri disini jadi kita sesuaikan dia dengan Z nya disini kalau Z nya positif dia ke arah kiri sedangkan tadi saya kasih impulsnya itu adalah ke arah 0, 0, Z positif jadi ini sesuai dengan vektornya jadi kalau vektor saya 0, 0, 1 maka si rigid body ini Z nya positif ke situ dia akan terdorong ke arah si vektor yang kita berikan jadi kalau misalkan sekarang saya ganti di dalam codingan saya disini di berikutnya ini misalkan ya kita jangan pakai apply impulse dulu tapi kita menggunakan si apply central impulse itu vektor 3 0, 0 min speed di kali delta berarti ke arah Z negatif ya Z negatif itu berarti ke arah kanan kalau di kita saat ini karena kita saya keputar si kameranya jadi sekarang kalau misalkan saya jalan kan teman-teman kalau saya pecah kanan dia akan bergerak ke kanan kalau saya pecah kiri dia akan bergerak ke kiri sesuai dengan sumbu Z nya sebenarnya nah itu adalah untuk apply central impulse nah tadi seperti saya bilang tadi yang namanya apply impulse itu bedanya adalah dia punya position jadi selain ada impulse nya dia punya position jadi kita buruknya dua parameter itu faktor 3 juga faktor kedua itu adalah faktor 3 kalau kita pengen apply central impulse sebenarnya faktor pertamanya itu 0 jadi kalau kita pengen ini sama ini sebenarnya sama apply impulse yang bawah dengan apply central impulse jadi yang dimaksud dengan apply central impulse adalah si pukulannya atau si dorongannya itu tendangannya itu terjadinya itu di tengah-tengah pusat masanya jadi pusat masa dari benda saya itu dipukulnya disitu gitu di tengah-tengah jadi kalau teman-teman pernah main bola biliar ya kalau kita pukul dia di tengah ya bolanya akan maju langsung seperti biasa tapi kalau kita pukulnya rada ke samping gitu bolanya akan berputar teman-teman jadi kalau misalkan sekarang saya ganti di faktor 3 ini dengan sebuah faktor baru misalkan 0,01 disini 0,01 0,01 gitu ya disini jadi bergeser sedikit bukan di tengah-tengah by the way teman-teman ini tuh position ini relatif terhadap posisi tengah daripada si bendanya jadi kalau si bola saya di tengah berarti 0,01 itu rada ke samping sedikit dari bolanya kemudian kita dorong dengan hal yang sama cuman sekarang saya dorongnya ke depan atau ke belakang aja deh biar lebih kelihatan muternya kita kesini ya seperti itu saya copy paste aja dulu ke atas supaya ada 2 begitu ya tapi ini positif ini negatif begitu kan kalau saya jalanin teman-teman kita bisa cek kalau saya geser kanan atau kiri si bolanya bukan cuman sekedar lurus tapi bolanya juga berputar karena dipukulnya tidak dari tengah teman-teman tapi rada ke samping sedikit begitu ya kalau teman-teman pengen lihat lebih jelas lagi mungkin kalau saya gerakan si pukulnya itu bukan ke samping tapi ke bawah misalkan begitu ya kita kasih min 1 jadi dipukulnya dari bawah gitu ya teman-teman apa yang terjadi nih kira-kira kalau saya pukul dari bawah teman-teman kita akan lihat si bolanya itu malah bergeraknya kebalikannya ini kayak kalau dalam biliar itu kayak apa draw shot ya teman-teman jadi kalau dipukul dari bawah dia malah akan mundur gitu si bolanya nah itu seperti itu teman-teman jadinya kita bisa mengaruhi disini si bola itu dipukulnya dari mana bisa di tengah-tengah atau bisa di atas bisa di bawah bisa di kiri bisa di kanan daripada si benda itu tersebut gitu kan jadi yang faktor pertama ini adalah tempat dipukulnya dimana begitu oke ini cara menggunakan impuls teman-teman tapi ada juga caranya menggunakan force disini force-nya akan saya ganti yang atas bawahnya menggunakan force gitu ya jadi kita akan copy paste lagi seperti ini cuman kali ini saya akan ganti dia jadi UI up dan UI down nah disini saya akan ganti bukan apply impulse teman-teman tapi menggunakan add central force jadi disini ada add central force juga ada yang namanya add force ini sama seperti yang tadi teman-teman jadi kalau add central force berarti dia dari tengah dikeluarkannya gitu ya didorongnya dari tengah gitu ya kalau kita menggunakan add force doang kita juga bisa bisa menempatkan posisinya dimana buat mendorongnya gitu ya nah disini kalau kita menggunakan force teman-teman teman-teman gak perlu pakai delta jadi tinggal hapus aja deltanya ini udah langsung udah dikalikan di dalamnya gitu ya jadi kalau kita menggunakan central force gak perlu tambah delta disini kita tambahin atas atau bawah seperti itu nah ini teman-teman saya gak dorong lagi saya gak pencet lagi tapi dia masih terdorong karena ini gerakannya dorongan jadi kalau dorongan dia masih kedorong selama teman-teman gak punya damping damping ya dia bakal dorong terus tapi kalau ada dampingnya ya berhenti ini kebetulan saya pasangnya kayak dampingnya gak ada jadi teman-teman dia akan gerak terus tapi karena ada yang lain dia akan berhenti juga nantinya ada damping yang ini ya inertnya ya kalau teman-teman lihat di project setting di bagian fisik sebenarnya kalau kita lihat bagian fisik itu kita ada yang namanya default linear damping dan ada juga lagi disini ada yang namanya default angular damping jadi sebenarnya ada dampingnya kalau teman-teman pengen bener-bener nol ya ini harus dihilangin juga gitu ya itu teman-teman adalah cara menggunakan impulse dan juga cara menggunakan central force dan juga force kalau teman-teman pengen ganti force ya gampang tinggal ganti force aja gitu ya kita ganti force tinggal ditambahkan kalau force berarti tambahin satu faktor lagi depannya sama kayak tadi nambahin si apply impulse biasa sangat seperti ini contohnya oke oke selesai teman-teman sudah cukup untuk mengenal tentang rigid body secara kasarnya begitu teman-teman nanti kita akan coba pakai rigid body-nya dalam kasus dalam implementasi setelah kita membahas si benda fisik yang ketiga yaitu namanya kinematic body oke kalau begitu saya rasa cukup untuk video kali ini kita akan ketemu lagi di video-video mendatang semoga bermanfaat terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati